Hai adik-adik semua untuk soal ini di sini ada seorang siswa yang berdiri 150 meter depan gedung yang tinggi kita dapat ilustrasikan ini adalah gedungnya kemudian ini ada siswa dengan jarak 150 meter nah ia bertepuk tangan sehingga menghasilkan bunyi tetap tangan menghasilkan bunyi bunyi ini akan merambat ke gedung kemudian mantul dalam soal ketahui bahwa kelajuan dari tepukan itu adalah 60 tepukan per menit ini kita bisa seterhanakan 60 tepukan per 60 detik karena satu menit sama dengan 60 detik sehingga kecepatan tepukannya itu sama dengan satu tepukan setiap detik nah dalam soal diketahui bahwa tiap tepukan bertepak bertepatan dengan gema dari tepukan sebelumnya dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk bergerak bunyi bergerak dari titik sini hingga kembali lagi ini adalah satu tepukan yang dibutuhkanlah satu tepukan nah dengan kata lain satu tepukan ini sama dengan satu detik mengapa demikian karena disini diketahui bahwa satu tepukan setiap detiknya berarti setiap tepukan yang dibutuhkan maka waktu yang dibutuhkan adalah satu detik sekarang yang ditanyakan adalah cepat terambat bunyi V nya berapa untuk menjawab soal ini dari apa yang sudah diketahui diketahui diatas kita dapat masukkan ke dalam persamaan X sama dengan Vt per 2 X nya adalah 150 dengan V apa yang kita akan cari 1 per 2 sehingga tinggal dikalikan silangnya dikali ke sini maka V adalah 2 kali 150 maka V nya adalah 300 meter per detik dan kemudian dapat disimpulkan bahwa cepat terambat bunyi di udara adalah 300 meter per detik demikian terima kasih